Kalau kalian itu disuruh-suruh oleh bangsa lain, saya tidak rela, saya tidak rela anak-anak saya jadi kacungnya bangsa lain, saya tidak rela. Didukung generasi muda, hasil surpay membuktikan elektabilitas Prabowo terkuat pada Pilpres 2024. Pusat Studi Antikorupsi dan Demokrasi atau Pusat Universitas Muhammadiyah Surabaya atau UM Surabaya, merilis hasil surpay pemilih muda di Pilpres 2024. Hasilnya pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, unggul tipis atas pasangan Ganjar Mahfud MD. Prabowo Gibran, unggul versi pemilih muda, disesul pasangan Ganjar Mahfud dengan selisih yang tidak signifikan, 4%, dan ada 10% pemilih muda di Jawa Timur belum menentukan pilihan soal Pilpres 2024. Dalam presiden atau Capres Prabowo Subianto, mendapat banyak dukungan dari generasi muda Indonesia pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hal tersebut memicu elektabilitas Prabowo bersama calon wakil presiden atau Cawapres Gibran Raka Buming Raka, masih menjadi yang terkuat dari berbagai hasil surpay. Peneliti polling institut Kennedy Muslim, menilai generasi muda menjadi kelompok pemilih mayoritas pada Pilpres 2024. Maka dari itu, dukungan generasi muda bakal terus menguatkan elektabilitas Prabowo Gibran. Direktur Political Public and Policy Studies, Jerry Messi juga menjelaskan, dukungan dari kalangan muda dan milenial menjadi booster positif bagi Prabowo Gibran untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Hal itu lantaran, suara pemilih muda hingga generasi Z, yang mencapai 56% dari total pemilih. Suara yang akan menentukan kemenangan Prabowo Gibran yakni suara milenial dan generasi Z, hampir mencapai 56% dari total pemilih 2024, kata Jerry. Kata Jerry ketika dihubungi di Jakarta Jumat 3 November 2023. Pemilihan Gibran sebagai Cawapres tentu akan memberikan keuntungan yang signifikan bagi Prabowo. Dengan dipilihnya wali kota Solo yang berusia 36 tahun tersebut, kata Jerry, peluang Prabowo mendapatkan suara mayoritas dari pemilih muda dan milenial semakin terbuka lebar. Kemudian dari pengelompokan usia, Prabowo Gibran banyak mendapatkan dukungan dari generasi Z, yaitu usia 17 hingga 23 tahun, dengan total suara mencapai 50,0%. Diikuti dengan milenial 24 hingga 42 tahun, yang juga memberikan dukungan penuh kepada Prabowo Gibran dengan 39,4% suara. Maka dari itu, Jerry menekankan peluang Prabowo Gibran untuk memenangkan Pilpres 2024 semakin besar. Selain dari generasi muda, dukungan kepada Prabowo Gibran juga akan semakin menguat dengan adanya pendukung garis keras Jokowi. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.